Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno hadir dan memberikan sambutan dalam bimbingan teknis pelatihan SDM Ekraf Green Kreatif di kantor Wali Kota Banda Aceh pada Senin 1 April. Ia mengajak pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Aceh untuk memanfaatkan momentum pekan olahraga nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatera Utara untuk menghadirkan inovasi dari bahan bekas pakai sebagai buah tangan atau suvenir di event nasional tersebut. Menurut Sandi, PON ke-21 Aceh Sumut akan menggerakkan banyak kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh dan menjadi peluang besar untuk memproduksi suvenir perhelatan PON. Melalui pelatihan yang ia hadiri, suvenir PON Aceh Sumut yang nantinya diproduksi dalam skala besar oleh pelaku ekonomi kreatif di Aceh tentunya akan mengusung konsep berkelanjutan sehingga apa yang menjadi limbah dapat diubah menjadi nilai tambah. Tadi ada sustainable fashion maupun sustainable jewelry. Ini gelang-gelang seperti ini dengan tema PON pasti akan sangat diminati. Jadi harapannya ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat kota Bandar Aceh dan Provinsi Aceh secara keseluruhan dan meningkatkan peluang usaha dan lapangan kerja. Sandiaga Uno menambahkan pekan olahraga nasional atau PON tidak sekedar membangun infrastruktur semata, melainkan membentuk sebuah ekosistem yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Yang menilai perlu adanya inovasi, kreativitas, kolaborasi, adaptasi, serta mengikuti tren terkini sehingga ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif akan terbangun dan mampu menciptakan peluang kerja baru di Aceh. Dari Banda Aceh, Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.